Bapak-Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan kami mengenalkan sebuah program yang menjadi inovasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, di mana Puskir Mas Kepanjen sebagai pilot proyeknya dengan program yang kami beri nama Sutra Emas, di mana program ini adalah satu upaya melindungi masyarakat terhadap penularan penyakit dan kasus kebidanan secara terpadu lintas program dan lintas sektor. Sutra Emas sendiri memiliki kepanjangan yaitu Surveillance Epidemiology terpadu berbasis masyarakat, dengan grand strategi penurunan angka kematian ibu dan balita, serta angka kematian akibat penyakit menular serta penyakit tidak menular di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Yang menjadilah terbelakang dari munculnya gagasan program Sutra Emas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, adanya kondisi di mana masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita, gisi buruk, serta akibat dari penyakit berpotensi wabah. Walaupun berbagai program penyakit seperti PONET, PPKIDON, APN, BIDAN DELIMA, GERAKAN SAYANG IBU, REVITALISASI POSYANDU, KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN, DERAS DESA SIAKAGA, dan lain-lain telah dilaksanakan. Sementara, analisa terhadap kasus kehamilan resiko tinggi, serta balita gisi kurang atau buruk hanya terbatas pada sasaran yang datang ke POSYANDU, POLINDES, atau PONKES DES, ke PUSKIS MAS PEMBANTU, PUSKIS MAS, dan RUMA SAKIT saja. Juga masih tingginya angka persalinan oleh tenaga non-kesehatan. Masih banyak pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Banyaknya sarana kesehatan mautun praktek swasta, perorangan, yang tidak kompeten. Masih banyaknya tenaga kesehatan yang belum tergetras. Belum lagi tingkat kepatuan tenaga kesehatan terhadap prosedur yang masih kurang. Latar belakang lain, masih tingginya tenaga kesehatan praktek swasta yang belum melaporkan kasus-kasus resiko tinggi yang ditangani kepada Dinas Kesehatan melalui PUSKIS MAS. Panjangnya rantai rujukan kasus persalinan dengan penyulit dengan berbagai tendensi yang mereka putarakan. Deteksi dini resiko tinggi oleh bidan desa sulit dilakukan. Mapping sasaran program masih belum akurat. Register kohot ibu hamil hanya mencatat data ibu hamil yang datang ke Posyandu, ke Polindes, ke PONKESDES, ke Pustu, ke Klinik KI ApusKIS MAS saja. Dan juga register kohot khusus ibu hamil resiko tinggi dan kantong persalinan tingkat kecamatan sering tidak ada. Bahkan yang ada juga tidak pernah dievaluasi. Lambatnya sistem pelaporan sasaran baru maupun kasus-kasus resiko tinggi. Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan yang secara manual mengakibatkan kurangnya akurasi data laporan. Belum lagi update data sasaran program yang jarang dilakukan. PUSKIS MAS Kepanjen ditunjuk sebagai pilot proyek program sutra emas. Di latar belakang ini, pada kondisi umum yang ada di Kecamatan Kepanjen, kondisi yang masih terjadi di PUSKIS MAS Kepanjen adalah lambatnya proses pelaporan atau deteksi di NIKLB. Akhirnya, memunculkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan terlambat juga akhirnya pada proses pencegahan dan pertolongan. Dan kondisi khusus yang ada di Kecamatan Kepanjen, pernah terjadi kasus kejadian luar biasa keracunan makanan pada tanggal 12 Juni tahun 2005, di mana korban mencapai 214 orang. Dan tingginya kasus penyakit menular di Kecamatan Kepanjen, serta tujuan yang akhir adalah inginnya memberdayakan kader posyandu sebagai kader sutra emas, minimal 1 RT ada 1 kader. Dengan harapan menjadi ujung tombak dari program sutra emas yang dijalankan di BUSKIS MAS Kepanjen. Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam sistem kewaspadaan di NIKLB dan bencana, yang kita lakukan dalam rentang waktu bulan Januari sampai Desember secara berkelanjutan, sangat memungkinkan munculnya kejadian luar biasa atau KLB di dalam bulan-bulan dalam satu tahun, yang tentunya memerlukan sebuah surveillance epidemiologi KLB penyakit menular, potensi wabah, kasus kebidanan, dan gisi buruk. Sementara itu, di sisi lain, pada kepengamatan yang ada, sangat mungkin terjadi bencana yang pada akhirnya memunculkan kasus-kasus ikutan atau KLB penyakit-penyakit dari munculnya bencana tersebut, di mana kita juga harusnya mempergunakan atau memerlukan surveillance epidemiologi penyakit. Di dalam proses surveillance epidemiologi, kita tidak bisa lepas dari peran lintas program dan lintas sektor yang ada di wilayah, di mana lintas program bisa dari dinas kesehatan atau intern dinas kesehatan, sementara lintas program lintas sektor, kita memerlukan jejaring non-kesehatan dan jejaring kesehatan yang ada di wilayah, yang merupakan provider kesehatan swasta atau rumah sakit di luar puskesmas yang ada, atau puskesmas yang membawai wilayah tingkat pus, tingkat kecamatan. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini adalah sistem surveillance epidemiologi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kami membangun sebuah sistem di mana surveillance kami jalankan tidak lepas dari informasi yang ada di masyarakat, yang merupakan dasar dari pengamatan kita dalam menjalankan sebuah surveillance epidemiologi. Sistem ini kami jalankan dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Apapun yang ada di masyarakat, apapun kejadian yang ada di masyarakat, perlu kita ketahui, sementara kita membutuhkan informasi. Nah, informasi tersebut bisa kita peroleh selama kita bisa kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor. Di lintas sektor, kita bisa mengandalkan jejaring non-kesehatan dan jejaring kesehatan yang dalam hal ini adalah provider kesehatan selain puskesmas, dalam penemuan kasus yang memiliki potensi wabah. Informasi kasus bencana KLB kami dapatkan dari kerjasama dengan jejaring non-kesehatan yang mereka diharapkan pada saat-saat tertentu terjadi bencana, mereka melaporkan ke puskesmas. Sementara penemuan kasus penyakit yang memiliki potensi wabah dari jejaring kesehatan atau provider kesehatan selain puskesmas, sementara ini masih kami terima dalam bentuk sensus harian penyakit yang dikirim perbulan ke puskesmas. Tapi kalau misalnya, pada kondisi tertentu, penemuan kasus yang punya potensi wabah yang memenuhi kriteria Undang-Undang Wabah No. 4 Tahun 84 dan Permenkes No. 560 Tahun 84, jejaring kesehatan non-puskesmas akan melaporkan ke puskesmas dalam waktu kurang dari 24 jam. Penemuan kasus penyakit potensi wabah oleh provider kesehatan yang dikirimkan ke puskesmas perbulan tentunya belum bisa membantu puskesmas dalam hal pengamatan penyakit, utamanya yang digunakan untuk pencegahan supaya tidak muncul atau menyebar penyakit menular di masyarakat. Kedepan, kami ingin provider kesehatan selain puskesmas juga ikut melaporkan penemuan kasus penyakit potensi wabah ke puskesmas secara real-time melalui SMS Gateway. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami di puskesmas Kepanjen melatih kader-kader yang ada di wilayah yang tadinya merupakan kader posyandu. Kami latih untuk menjadi kader sutra emas, di mana kader ini merupakan ujung tombak bagi puskesmas Kepanjen dalam mengumpulkan informasi penyakit potensi wabah yang ada di masyarakat, di mana kami membentuk kader minimal. Satu RT ada satu kader sutra emas. Kader-kader ini dalam prakteknya, mereka mengamati kondisi wilayah dalam satu RT setiap kadernya dan jika terjadi ada penyakit yang memiliki potensi wabah termasuk juga kasus-kasus kebidanan, kader-kader tersebut melaporkan ke tenaga kesehatan yang ada di desa, yang di Polindes dan Ponkesdes. Dan berikutnya, tenaga kesehatan yang di desa melaporkan informasi tersebut ke puskesmas melalui SMS Gateway, Sensus Harian Penyakit, Real Time. Begitu ada kasus, saat itu juga dilaporkan ke puskesmas. Selain itu, penemuan kasus potensi wabah yang ada di puskesmas pembantu dan di puskesmas Induk juga dilaporkan ke puskesmas dalam hal ini dibantu dengan adanya software yang kami beri nama Sutramas di mana software ini memiliki fungsi untuk listing data perdesa dan analisa data. Ini menggantikan tenaga dalam proses analisa data surveillance epidemiologi di puskesmas Kepanje. Dari hasil analisa data yang dilakukan oleh software, jika memenuhi kriteria Undang-Undang Wabah, dengan cepat kita akhirnya bisa melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang pada akhirnya juga akan dinaikan ke Pemerintah Kabupaten Malang. Dan sementara di puskesmas Kepanjen, kami memiliki tim gerak cepat untuk melaksanakan kegiatan intervensi di lapangan, baik itu merupakan kegiatan pencegahan, pertolongan kasus, dan pelaksanaan proses rujukan ke rumah sakit yang memiliki kompetensi, sehingga bisa meminimalisir terjadinya penyebaran penyakit di masyarakat dengan harapan akhirnya masyarakat bisa terlindungi. Bapak-Ibu yang saya hormati, yang menjadi filosofi dari program Sutramas, pertama adalah Early Case Vending atau Penemuan Kasus Secara Dini. Yang kedua Early Case Reporting atau Pelaporan Kasus Secara Dini, yang ketiga Early Case Handling atau Penanganan Secara Dini, dan yang pada filosofi terakhir adalah Pemberdaya Masyarakat atau Community Empowering. Konsep dasar dari program Sutramas adalah 1. One RT, One Kader Artinya, dalam satu wilayah RT diamati oleh satu orang kader kesehatan. Yang kedua, One Mother At Risk, One Kader atau Satu Ibu Hamil Resiko Tinggi didampingi oleh satu orang kader kesehatan. 1. One Newborn At Risk, One Kader dimana satu bayi usia 0-28 hari resiko tinggi didampingi oleh satu orang kader kesehatan. 1. One Infant At Risk, One Kader dimana satu bayi resiko tinggi seharusnya didampingi oleh satu orang kader kesehatan. Berikutnya, One Child Under 5 Years Old At Risk, One Kader didampingi oleh seorang kader yang harapannya nanti dalam penanganan dan pertolongannya akan lebih cepat sehingga pada akhirnya masyarakat bisa tertolong dan bisa dilindungi oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada. Yang menjadi goal program Sutramas 1. Merupakan Early Warning System atau Sistem Kepaspadaan Dini 2. Merupakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan 3. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita 5. Penanganan Kasus Kejadian Luar Biasa Secara Dini Berikutnya, Pendeteksian Faktor Siko yang ada di masyarakat dan yang terakhir, Meningkatnya Penemuan Kasus di Masyarakat tanpa mempertimbangkan siapa yang menolong, siapa yang melayani dengan harapan bisa mencerminkan kondisi real yang ada di masyarakat. Bapak-Ibu yang saya hormati, Konsep Kerja Program Sutra Emas bisa kita gambarkan dalam bagian sebagai berikut. Community Based Surveillance 1RT1 Kader di mana kader sutra emas melaporkan kasus-kasus di wilayah RT-nya kepada bidan desa atau perawat ponkes desa setiap saat real time dan petugas kesehatan yang ada di desa melakukan konfirmasi ke lokasi dalam bentuk home visit dan petugas kesehatan desa berikutnya melapor ke pusus mas real time melalui SMS Gateway di mana program sutra emas atau software yang ada akan melakukan analisa kasus, rekapitulasi kasus resiko singgi, pelaporan, penanganan KLB, perencanaan intervensi terhadap kasus-kasus yang mempunyai ketendurungan KLB atau kasus berpotensi babah oleh tim gerak cepat yang ada di puskis mas. Hasil analisa kasus yang ada di puskis mas akhirnya akan memudahkan kita dalam melakukan sebuah audit kasus-kasus resiko tinggi kebidanan secara periodik dan berdasarkan urgensi. Dan pada langkah berikutnya, kita bisa melakukan rujukan dengan segera kasus-kasus resiko tinggi kebidanan dan potensial wabah kesarana kesehatan yang kompeten. Penyehatan-kesehatan lingkungan di masyarakat, kita bisa melakukan promosi kesehatan dengan dasar data yang ada. Kita akhirnya bisa mengaudit maternal dan perinatal dan juga pendampingan kasus resiko tinggi oleh kader sutra amat. Secara ringkas, cara pelaporan bisa kita gambarkan sebagai berikut. Kader menemukan kasus, lapor ke bidan atau tenaga kesehatan yang ada di desa bisa bidan ataupun perawat ponkesdes. Perawat ponkesdes atau bidan melaporkan ke layanan GC atau SMS Gateway di mana layanan SMS Gateway ini akan didampingi oleh operator GC dan jika terjadi kasus-kasus yang mengkhawatirkan atau memungkinkan munculnya kasus kejadian luar biasa, SMS Gateway atau layanan GC akan memberikan informasi kepada kepala bagian penangan penyakit dalam hal ini tim gerak cepat yang didalamnya terdiri dari tenaga-tenaga dokter, tenaga bidan, tenaga ahli kisi, dan tenaga pemberantasan penyakit menulam. Manfaat yang bisa kami ambil dengan adanya program sutra emas, kami bisa mendeteksi secara dini untuk mencegah timbulnya KLB, memudahkan pekerjaan petugas dalam merekap data-data yang masuk dengan dibantu oleh software dalam menganalisa data dan akhirnya memudahkan dan mempercepat pencarian termasuk penyakit pelajakan kasus di wilayah, yang berikutnya juga akan memudahkan dalam pembuatan lapor. Dan yang lebih penting lagi, program ini atau software ini dapat menggantikan petugas dengan beroperasi 24 jam non-stop. Program ini bisa berjalan dengan adanya komitmen dari tenaga-tenaga atau personel yang terlibat, antara lain 19 bidan, desa yang ada di wilayah kejamatan Kepanjen, ada 7 perawat podcast des, dan yang luar biasa lagi, kami memiliki 545 kader sutra emas yang merupakan informan-informan kesehatan yang berada di wilayah kejamatan Kepanjen, dan juga 1 puskes emas yang didalamnya ada poliklinik umum, KIA, dan UGD, yang juga melaporkan ke sutra emas temuan-temuan kasus yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus yang berpotensi wabah di masyarakat. Selain itu, masih ada 3 puskes emas pembantu dan 18 polindes yang ada di 18 desa di kejamatan Kepanjen, dan kami pada akhirnya nanti akan juga melibatkan provider kesehatan swasta dan rumah sakit dalam proses pelaporan melalui SMS Gateway, sehingga muncul juga sebuah sistem atau sebuah kerjasama lintas sektor. Bapak-Ibu yang saya hormati, kasus-kasus yang harus dilaporkan dalam program sutra emas meliputi 1. Kasus penyakit menular yang ada, 2. Kasus yang mempunyai potensi munculnya sebuah wabah, 3. Kasus resiko tinggi kebidanan, 4. Munculnya atau adanya ibu hamil baru yang ada di wilayah, 5. Persalinan ibu hamil 6. Bayi baru 7. Gisi buruk yang ada di masyarakat 8. Kasus BGM baru pada bayi dan balita dan faktor resiko yang ada di masyarakat. Setelah emas, kami bangun dengan memanfaatkan teknologi berubah telepon seluler, baik telepon CDME atau GSM untuk melaporkan dalam bentuk SMS. Ke software sutra emas yang ada di puskis mas kepanjit. Rencana ke depan, teknologi informasi seperti ini akan kami replikasikan ke seluruh puskis mas di wilayah Kabupaten Malang secara bertahap mulai tahun 2012. Dengan harapan terbentuk sebuah sistem yang utuh dengan harapan terbentuk sebuah sistem surveillance epidemiologi terpadu berbasis masyarakat yang utuh di wilayah Kabupaten Malang. Bapak-Ibu yang saya hormati, cara kerja perangkat ini bisa kami jelaskan sebagai berikut. Pelaporan kejadian atau suspek melalui SMS. Pelaporan kejadian atau suspek dapat dilakukan melalui berbagai macam jenis ponsel baik GSM atau CDME. Semua SMS yang dikirim akan diterima oleh server dengan bantuan modem. Modem berperan penting pada saat penerimaan dan pengiriman SMS. Server berfungsi menampung data dan melakukan perhitungan-perhitungan dan analisa data. Sementara, tenaga manusia atau operator diperlukan untuk mengawasi dan mendampingi sistem jika sewaktu-waktu terjadi masalah yang tidak dapat ditangani oleh server secara mandiri. Berikut antar muka yang bisa kita lihat dalam software Sutramas. Salah satunya bisa kita lihat adanya pesan masuk yang juga kita bisa meneliti di sini dari pesan-pesan yang ada yang masuk dari pengirim nomor telepon nama pengirimnya dan isi pesan yang merupakan koding-koding dari laporan kasus yang ada di masyarakat yang di sini bisa kita lihat di sini terketik Yuyun adalah nama pasien dengan jenis kelamin perempuan usia 27 tahun alamatnya dengan koding desa RW dan RT Imron adalah kepala keluarga dengan diagnosa D038 ini memakili kasus diari dan kondisi pasien hidup. Pesan masuk atau pengiriman laporan bisa mengirimkan 5 pasien dalam satu kali SMS. Pada tampilan lain bisa kita lihat juga tampilan antar-antar muka pesan terkirim pada software SMS Gateway di mana pesan terkirim bisa merekor atau menampilkan pesan-pesan yang sudah dikirim oleh software kepada pelapor atau petugas kesehatan yang punya hal untuk melaporkan di mana nomor-nomor telpon yang digunakan sudah terdaftar jika laporannya salah software Sutramas akan mengirim peringatan berupa format SMS Anda salah di sini tertera misalnya laporan yang salah dibalas oleh software dengan SMS berupa format SMS yang Anda kirimkan salah 06012 ini kode wilayah yang tidak dikenali sehingga software memerintahkan untuk mengecek kembali dan mengirim ulang SMS demikian juga pada saat petugas belum melaporkan pada jam-jam tertentu software akan memperingatkan untuk melaporkan kasusnya berikutnya bentuk tampilan yang lain software Sutramas menampilkan data suspek penderita secara detail by name by address dan juga siapa yang mengirim dan kapan terjadinya kasus itu dengan dimunculkan tanggal data masuk laporan dan juga bisa dilihat data suspek penderita secara keseluruhan dalam kurun-kurun waktu tertentu software ini juga bisa membantu kita dalam pembuatan laporan penyakit sesuai dengan data yang masuk ke software Sutramas misalnya kita membutuhkan data 10 besar penyakit yang ada di wilayah bisa secara kurun waktu harian bulanan tahunan dan disini juga bisa per tahun atau antara 2 tahun kita misalnya mau melihat data per tahun tahun 2011 dan kita klik akan dimunculkan rekap data tahunan 10 besar penyakit tahun 2011 dimana disini muncul mulai nama penyakit mulai yang terbanyak sampai yang tersedikit dan juga dimunculkan daerah terdampak sampai tingkat RT di setiap desa sehingga kita bisa mengantisipasi dalam proses penjagaan penyakit yang ada di masyarakat baik melalui promkes melalui penyihatan kesehatan lingkungan intinya dengan data yang masuk kita bisa membuat perencanaan lebih lanjut dalam pembangunan kesehatan yang ada di wilayah kita program ini juga bisa membantu kami dalam pembuatan laporan kasus-kasus yang ada di masyarakat berupa laporan suspek berdasarkan data yang masuk bisa di semua wilayah pada kurun waktu tertentu misalnya pada bulan Desember tahun 2011 setelah keseluruhan bisa ditampilkan dalam bentuk tampilan sebagai berikut kita bisa melihat disini ada laporan suspek bulanan pada bulan Desember tahun 2011 terdiri dari 1 sampai dengan 18 halaman yang tampak disini adalah halaman pertama dari 18 halaman dimana data suspek penderita disini bisa ditampilkan mulai nama jenis kelamin nama kepala keluarga umurnya alamatnya sampai tingkat RT diagnosanya dan kapan laporan itu dikirim oleh siapa dan kondisi pasiennya hidup atau mati berikutnya pada lembar terakhir bisa kita lihat juga pada lamporan suspek penderita bulanan pada halaman akhir di 18 halaman akan muncul rangkuman atau rekapan jumlah suspek penderita berdasarkan jenis kelamin jumlah suspek penderita berdasarkan kelompok umur jumlah suspek penderita berdasarkan wilayah dimana penderita tersebut berada dan yang terakhir jumlah suspek berdasarkan status hidup atau mati di dalam pendeteksian kasus resiko tinggi di kebidanan software bisa membantu kita dalam bentuk menampilkan desa berpenyakit khususnya misalnya kehamilan resiko tinggi software akan membantu kita dalam menampilkan atau melaporkan kasus-kasus kebidanan yang ada misalnya kita bisa melihat disini kita bisa mengambil pada kurun waktu bulanan kita coba misalnya pada bulan januari tahun 2011 akan ditampilkan data-data lengkap selama bulan januari tahun 2012 kasus kehamilan resiko tinggi wilayah terdampaknya artinya disini ada jumlah kasus resiko tinggi di masing-masing desa sampai tingkat RT kita bisa menemukan di mana kasus resiko tinggi sehingga kita bisa mencegah terjadinya kasus yang tidak diinginkan kita bisa melakukan pelayanan kepada ibu hamil resiko tinggi sehingga kita bisa pada akhirnya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada kasus penyakit menular kita juga akan dibantu dengan adanya software ini kita bisa memunculkan kasus-kasus yang ada di masyarakat misalnya kasus demam berdarah kita bisa mengambil per tahun per bulan atau harian misalnya kita tampilkan di sini kasus demam berdarah pada tahun 2011 dan software akan membantu kita dengan menampilkan rekapan kasus demam berdarah yang ada di wilayah kejamatan Kepanjen dan juga akan memudahkan kita karena di sini akan ditampilkan dalam bentuk yang komplit sesuai dengan wilayah terdampak sehingga kita bisa mengantisipasi terjadinya penyebaran kasus penyakit menular utamanya demam berdarah manfaat lain dari sisi mapping kita bisa melihat visualisasi peta dari software ini misalnya kita mau melihat peta-peta kasus yang berpotensi memunculkan kejadian luar biasa kita bisa melihat peta di sini dan kita bisa klik misalnya di Panggung Rejo akan ditampilkan pada desa Panggung Rejo sendiri dalam bentuk yang lebih spesifik di area RW misalnya RW4 di sini akan ditampilkan kasus-kasus yang terjadi pada RW4 secara keseluruhan jika kita klik di RW4 akan muncul tampilan secara detail semua kasus yang berpotensi KLB di wilayah RW4 dan bisa kita urutkan sesuai nama penderita urutan jenis kelamin atau urutan kasus status atau urutan diagnosa sehingga kita bisa melihat kasus apa yang terbanyak yang terjadi di RW4 pada gurun waktu tertentu kemudian yang lain kita bisa melihat visualisasi peta kasus-kasus yang terdeteksi kejadian luar biasa kita bisa memilih jenis penyakit yang mungkin muncul misalnya kita memilih diphteri ternyata disini muncul ada kasus terdeteksi KLB pernah terjadi KLB di kelurahan kepanjen kita bisa melihat lebih detail dimana kasus diphteri yang ada di kelurahan kepanjen dan kita bisa melihat kasusnya di RW mana disini tertera pernah terjadi kasus KLB diphteri pada tahun 2010 ada di RW4 dan RW5 di RW4 kasusnya diphteri 1 di RW5 kasus diphteri 1 kita juga bisa menampilkan dari kasus diphteri ini siapa namanya berapa umurnya jenis kelaminnya status kasus diphteri pasien kasus diphteri hidup atau mati diagnosanya diphteri nama kepala keluarganya siapa dan alamatnya sampai tingkat RT berikut manfaat yang luar biasa dari software Sudramas kita bisa menggambarkan dalam bentuk simulasi sebuah early warning system yang bisa kita bangun dan memudahkan kita dalam pendeteksian kasus secara dini kita bisa melihat disini secara simulasi saat SMS diterima kita ambil disini misalnya ini kasus pada SMS dimana kasus 1 memunculkan KLB pada saat SMS diterima software Sudramas akan menampilkan tampilan peringatan atau alat KLB dalam bentuk lampu yang nyala merah dimana peringatan ini tidak akan pernah muncul jika tidak terjadi kasus kejadian luar biasa di buskis mas kepancen pada saat muncul peringatan KLB karena terjadi kasus kejadian luar biasa di wilayah buskis mas kepancen secara otomatis software akan mengirimkan pesan berupa peringatan KLB ke tim gerak cepat surveillance secara otomatis real time begitu kasus terdeteksi dalam hitungan detik software Sudramas akan mengirim SMS ke tim gerak cepat disini bisa kita lihat ada tim gerak cepat masing-masing akan menerima SMS yang sama dalam waktu yang bersamaan contoh SMS yang diterima oleh tim gerak cepat disini bisa kita lihat bahwa saat ini terjadi kasus dikepanjen RW1 RT1 sebanyak dua orang diduga menerita avian flu tanggal pelaporan sekian pukul sekian begitu tim gerak cepat menerima alert KLB atau peringatan KLB tim gerak cepat semuanya akan bergerak cepat mengumpul ke puskesmas untuk melihat di mana terjadinya kasus KLB dan merencanakan cara pertolongan atau pencegahan penularan ke masyarakat yang lain yang pada akhirnya kasus KLB yang terjadi di wilayah kerja burmas kepanjen bisa ditangani secara tepat cepat dan akurat dalam hitungan menit bukan hari bukan bulan bukan tahun sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus KLB penanganannya terlambat seperti sebelum ada software sutramat sebelum ada sarana yang bisa membantu kita sering kita menemukan kasus kejadian luar biasa terlambat ditemukan kita tahu baru kita sadari kalau terjadi KLB minggu kemarin bulan kemarin sehingga setiap KLB kita tidak bisa menangani dan tidak bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat software ini membantu kami untuk mengetahui KLB yang terjadi secara detail kita bisa mengetahui kasus yang ada nama suspeknya siapa lokasinya di mana dan kita bisa melihat di sini pada kasus simulasi ini terjadi avian flu di kecamatan Kepanjen dan Jepokomulyo sesuai dengan peringatan KLB yang diterima oleh tim gerak cepat dan saat kita klik kita bisa lihat secara detail kasus avian flu yang terjadi di sini bisa kita lihat status pasiennya wilayah pasiennya di mana sampai tingkat desa RW dan RT dan bisa dipertanggungjawabkan karena juga tercantum nama pengirimnya dan kapan laporan itu dikirim begitu juga pada kasus yang kedua atau pasien yang kedua kita juga bisa melihat hal yang sama secara terperinci by name by address Bapak Ibu yang saya hormati Sutera Emas yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang utamanya di Bumas Kepanjen bisa berjalan dengan baik tidak lepas dari peran para kader yang telah kami latih kami bertujuan untuk memberdayakan mereka para-para Ibu kader yang dengan loyalnya membantu kami di wilayah dalam membangun kesehatan Ibu-ibu kader kami latih kami training untuk menjadi kader Sutera Emas berikut dokumentasi pelatihan kami yang sudah kami lakukan kepada 545 kader yang ada di wilayah Kejamatan Kepanjen yang masing-masing kader mempunyai wilayah kerja yang harus mereka pantau secara berkesinambungan 1 kader 1 RT minimal semua ini merupakan pemberdayaan perempuan yang kami lakukan di Kejamatan Kepanjen Ibu-ibu kader kami berdayakan melalui proses pembelajaran baik berupa diskusi kelompok praktek di lapangan dan mereka kami ajari bagaimana mendignosa penyakit dengan bahasa pemahaman dan ilmu mereka sebagai tenaga kader bukan tenaga kesehatan sehingga mereka melaporkan data-data yang ada di masyarakat sesuai dengan ilmu yang kami berikan termasuk Ibu-ibu kader juga melihat atau memantau faktor-faktor resiko yang ada di masyarakat dalam gambar bisa kita lihat Ibu-ibu kader memantau jentik yang ada di tempat-tempat mandi yang menjadi resiko pada munculnya kasus demam berdarah pada saat program sutra emas berjalan informasi sudah masuk melalui kader kesehatan diteruskan oleh tenaga kesehatan yang ada di desa ini bentuk dari penyelidikan epidemiologi atau penanganan kasus penanganan tindak lanjut di lapangan kami turun langsung ke rumah pasien kami melihat kondisi pasien kami melihat kami memeriksa pada saat pasien perlu dirujuk akan kami segera rujuk ke rumah sakit yang memiliki kompeten demikian bapak ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari apa yang menjadi mimpi kami untuk membangun kesehatan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur semoga apa yang kami sampaikan ini masih memiliki manfaat dan akhirnya kami ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih